Saya tentu suka enggak kenal kalau nuruti, karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu, nanti takutnya enggak ada silaturohim, enggak ada penguatan agama Allah, karena enggak ada muasolah, enggak ada sambung menyambung. Itu kan, setan itu kan di sisi muasolah ya kamu diganggu, karena nanti bisa memanajemen kalau enggak tersinggung, itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri, mungkin selamat ikhlas, karena tidak berharap dari mereka. Tapi risikonya, ada beberapa santri kita yang enggak pedemiai karena enggak sambung dengan kiainya. Atau enggak pedemiai karena enggak kenal kiai indugannya, karena takutnya hukum rahisohan, ilmu nih pas-pasan. Itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua, di mana-mana. Kalau enggak sambung saya, enggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum, dia enggak bisa menjawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita enggak sambung, karena tipikalnya memang enggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu, atau wataknya tertutup, kita kan enggak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau masalah hanya putus, ya putus. Tapi jangan putus hubungan hati, tapi dia tipikalnya orang yang enggak suka kumpul. Jawa ini isinan. Karena orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena khasun-khasun. Itu jeling-jelingnya. Makanya sufihan as-sori masjur. Suani muridu aku moh moh. Karena dia takut, kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah, korek sabah yang terkenal disayat Hamzah. Hamzah Az-Zayyat. Itu dia pernah ada orang suan, ya Hamzah saya ini punya hutang banyak, tolong bilang sama mukhib binjinan yang kaya supaya mensafah hati saya. Jabir sabah. Saya minta air putih sama santri saya saja, enggak pernah. Menyuruh santri saya supaya melayani saya saja, saya enggak pernah. Karena takut itu saya mengkonversi, mulang saya, menjadi loyalnya santri-santri. Dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu. Macam-macam. Menjaga ikhlasan sampai se-extrim itu. Ya tentu enggak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka mengkongkong santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada khadun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsi itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti enggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Maksudnya dari Imam Ghizali, ya tidak semua ulama seperti Hamzah Az-Zahiyah, ya tidak semua ulama seperti Subhan As-Sawri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kaya kuabai umat kamu anggap aset. Makin rumpungan umrah, spiro, umat syakmin lagi. Terus dihitung. Terus repot semuanya di asetkan. Semuanya di asetkan. Itu ya bahaya betul. Itu kan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama. Karena semuanya jadi materi, jadi aset, ya sudah kita mengikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya kalau pula paling gampang, ya bisa alami, ya alami, tidak sih ditegdir Allah. Kenal-kenal orang lain, ya sementing, ya sudah, ya sudah, sementing tadi ikhlas. Kamu memilih tidak kenal yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Soalnya semua itu tidak hadun, tidak hadun nafsu. Yang jelas, paling parah itu Sufjan Aswari, itu masyur. Sanggeng masyurnya, sampai beliau tahu kecembung sumur. Yang harap itu kan sumurnya, ya mesti ini rapat. Tujur. Kemudian sumur itu. Padahal dia gurunya Imam Shafi'i, gurunya ulama-ulama. Siapa yang tidak kenal Sufjan Aswari? Setiap ada yang menolong, kamu pernah ngaji saya, ya pernah siapa sih yang kawasan sini yang gak pernah ngaji, jadi kan semuanya. Mohd ditulung. Mereka khawatir, nolongnya mereka itu, sebagai imbalan, tahu ngaji. Mungkin ada muridnya yang pinter, ya tidak kurang ngajar, tapi pinter. Mereka ditulung semua orang. Mereka ada yang berduis, ya ada yang terakhir. Itu orang-orang kecembung sumur itu. Jadi, berduis orang. Kamu ngaji apa? Mereka saya kenal, ngaji-ngaji apa? Jadi, terus kelem ditulung dengan berduis. Mereka, mereka tahu apa? Jadi, orang ikut juga ikhlas, mereka mengerti orang kecembung ditulung. Sufjan Aswari, ya gak perlu jadi kompensasi. Sampai segitunya. Itu paling ekstrim dalam bab itu itu Sufjan Aswari. Itu orang-orang ya keramat. Hamzah Azhar ya itu, termasuk orang Sabah. Dengan diantara kurang Sabah, ada yang namanya Hamzah Azhar itu ya keramat. Ya, ya kegiatan manajemen Santidini itu serang orang keramat. Tapi ya rapapak, tapi serang pati keramat. Ya, karena tadi, apa ya, tetap lama-lama itu jadi khadu nafsu. Jadi, ya ini di biru umrah, terus anak buah, Santidini juga umrah, lewat travel, ya rontok piiru, terus namanya rahina. Tapi ya gak salah. Tentu ya, ya sah saja. Karena Santidini ya kurang ajar juga. Karena orang-orang yang ini di biru kok, daftar biru liu. Yang ini, apa Santidini ya kacau juga. Tapi yang ini terlalu berharap, ya kacau juga. Yang selamat sobat. Yang orang-orang yang ini keluar rumah, itu malah selamat. Yang diri apaan ini, untuk cara kena, orang-orang yang ada manfaatnya lah. kemana-mana saja. Ya, tapi memang, jangan berlebihan. Karena tadi, ketika ada kiai yang gak mau bikin biru umrah, kemudian yang bikin orang faceh, atau orang lain, kita ya ke dosan. Karena nyugah, orang-orang yang ada faceh. Tapi ketika aku mau bikin, terus sampai, tomak yang santri-santrimu sendiri, juga bisa faceh. Karena, terlalu mau manajemen santri. Itu memang hidup juga gampang. Tapi yang jelas, yang gak bikin pun, potensi dosanya tinggi. Karena tadi, semua orang soleh gak bikin, alasannya juga ikhlas, kemudian yang bikin orang faceh. Akhirnya, komunitas ibadah umrah, hanya dinikmati orang-orang yang faceh. Karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi, nasing melakukan untuk orang soleh, kan, ya bagus, karena yang labahnya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umrah. Yang jelas gak gampang lah, ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat tahu, gitu, biru umrah. Pertama, umrah kuil, teblok di Pakistan. Pakistan, India, atau teman-teman di Singapura. Barang, komplain, lagi terlantar ini komplain, aku terlantar ini masyarakat. Biar ini. Tadi, kalau ini pulau Karimun, pulau Nyamuk. Terus, kalau tidak seperti ini, penebusan dosa, kalau lagi di Mekah. kalau tidak gampang, tidak bisa pergi. Tidak, kalau pulau Nyamuk, saya mau. Setiap istifar, Cokoti Nyamuk, dosa hilang. Kalau kita hilang, terus lagi. Terus lagi. Ini paling penting, manajemen, memang anggil. Haji itu anggil. Tapi, siapapun itu, anud umumnya ulama. Setahu saya, guru-guru kita, aku tidak akan menggunakan warung, tidak akan menggunakan duit toko. Karena tadi, tidak santri, berpunyai, yang melihatnya, saya akan menggunakan diri. Tapi, kalau terlalu berharap, saya akan menggunakan santri. Itu kan, tidak gampang, memanajemen. Itu juga umrah, ya gitu, haji, ya gitu, semuanya. Makanya, Rasulullah itu unik. Rasulullah itu, di banyak hal, juga kelihatan, kelihatan, tidak apa-apa, tidak kenal sohaban. Karena, ya mungkin, Nabi ingin semua orang, punya dunia sendiri-sendiri. Tapi, kadang kelihatan, tanya-tanya sohaban, yang tidak hadir, ditanyakan, yang tidak kelihatan, ditanyakan. Ada yang tidak ditanyakan, karena tadi, tipikal orang itu, macam-macam. Ada yang suka, ditanya. Ada yang suka, enggak. Allah bikin watak manusia, kan, beda-beda. Ada yang suka, malah ngelogiai. Saking sopan, melongkar terus. Kalau tidak ditakai, tidak berbicara. Malah bingung, maksudnya, saya punya, sopan melongkar. Nah, ada yang sopan, saking ramai, menomong, seperti ini, rakyat yang menomong. Jadi, saya tidak akan. Apa? Saya tidak akan. Saya tidak akan. sebagainya, semacam-macam. Malah, di sana, semua, punya, bukan, bukan, Yang ini, orang-orang, maksudnya, punya. Saya tidakptakan, saya tidak akan. Saya tidak tigers, tidak akan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. punya banyaknya saya virus saya mata setelah datang itu cukup berkesan bercaya anaknya dalam itu semasa lah jadi dia tidak asal Jean-ean move nantiBC masih mati seis tetap mati sampai orang tua ini bingung anaknya bingung, bujumu bingung tetap mati jendam daripada marisi anak mendingan tak kodi agak sopan ngerasata lili ini adalah seorang yang kelima ini adalah seorang yang kelima yang mengikuti dunia dengan sisi dunia dan mereka juga berpikir dan mereka juga berpikir itu adalah seorang yang kebujuk karena ini kebujuk ayat yang berpikir maka merasa nyaman dengan dunia kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu tidak ada kamu terseksa itu tidak repot kalau di mana waktu itu orang suka itu itu di duit saya ngopi ya orang suka itu karena ditabungan 1 juta-1 juta tidak nyaman akhirnya kita nyamannya dengan materi di sebuah rumah itu orang ngayamnya tidak jimat sehingga ada ATM, ada HB itu tidak nyaman sehingga ini rumah jimatnya di rumah itu tetap rumah tapi ada ATM itu ada atau HB itu ada, balik terus repot tapi kita tetap belajar secara ilmu apa? belajar secara ilmu kalau di Jakarta itu nyaman-nyaman sebabnya tidak terlantar itu turun ke Jakarta itu tidak tidak dihubungan WA dengan Jakarta orang nyaman kalau saya ingin nyaman di Jakarta, saya akan kancangnya ada jadi saya ingin jadi saya ingin saya ingin menghubungi orang setempat saya ingin menghubungi orang yangаний seperti itu saya ingin menghubungi orang yangthing Umurnya mulai sudah diperoleh dari Kiamat itu, itu akhirnya yang sudah mau dibuat. Esok, itu pertama akhirnya dibuat dari Kiamat. Itu akhirnya ini selama akhirnya sudah diperoleh dari Kiamat. Kemudian umurnya sudah diperoleh dari puluh tahun ini adalah enam-hавuang. Dia mau dihormati dan orang yang sudah dicutup. Kalau orang tidak ada, sudah diperoleh. Tapi kalau kamu tidak suka dicutup orang. Tidak suka dihormati Itu juga buruk juga kalau berlebihan Karena kamu tidak ingin umat punya atap Punya etika Kalau kamu ingin umat punya etika Juga berlebihan, karena jangan-jangan itu Nafsu kamu ingin dihur Mati, tidak gampang, ngelola itu semua Saya juga tidak suka orang sufi Yang berlebihan, tidak suka dihur mati Tidak bisa calami template, tidak suka Khawatirnya nanti mendidik umat Tidak punya etika, tidak punya aturan Tahu hak-haknya guru Tapi kalau kamu berharap itu berlebihan Jangan-jangan karena nafsu kamu Yang ingin dihormati Maka kita harus seimbang, kita juga suka umat itu Sopan, karena itu menjadi umat Berperadaban, kalau berperadaban Maka lebih mudah menjaga Islam Tapi kalau kamu Itu kamu manfaatkan sebagai bagian Jatah nafsu kamu itu Itu pasti kamu disalahkan Allah juga Karena tradisi Umat menghormati, kamu manaj Supaya menguntungkan diri, kamu itu nafsu Makanya itu ngelola itu tidak gampang Tapi kalau kamu suka Tidak senang dihormati orang Kemudian orang tidak punya etika Itu juga disalahkan Allah Karena menciptakan umat tanpa apa Etika Ya sudah Makanya itu hebatnya Nabi Nabi itu kadang dihormati Dukoh Tapi kadang ada orang tidak hormat Ya Dukoh Karena tidak Masyur kan Nabi Kalau beliau lewat Sobat berdiri Beliau menghentikan Kamu jangan memperlakukan saya Kayak raja-raja Biasa saja Tidak usah berlebihan Tapi ketika ada orang Tidak punya etika Nabi juga Dukoh Karena Nabi dihormati Tapi semua itu tidak ada nafsu Itu hebatnya Nabi Muhammad Semua itu ditatang Sekarang ini Kita di santri medit itu Ya orang senang Karena itu didian yang tidak Tapi misalnya Berharap santri kulomo Dengan makna Ngekei kue Itu ya babnya ditomak Kenapa babnya ditomak Tapi kalau membiarkan santri medit Kamu tidak tarbiah Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah Dan kamu membiarkan Orang itu medit Ya itu bahwa kita harus punya Jadi ilmu lagi-lagi Yang bisa mengelola itu semua Ilmu Dikatakan keluarga orang Harus kamu rumah Kamu harus punya ketakutan juga Sama anak-anak kita Sama keluarga kita Ya ayah Setahulah Yang itu tadi sibuk Sama orang Bihim Moklahan mengurus keluarga Soalnya dia anak Wahai perainan Jaluk perainan Buju Belum Jumbo urus Terus Sekapan Seperti yang bangeran Tapi misalnya Kira-tua mengurus Belah Semua itu Sudah anggap problem Itu kan Kita harus bisa Melolak itu Misalnya Kira-tua di Kiyai Anak Kira-tua Bajak liburan Nanti Pas di dianggap Gara-gara Bapak mulang Saya tidak pernah Kira-tua di Kira-tua di Hiburan Liburan Tapi kalau kamu Selalu liburan Ngaji Kapan Itu kan Gak gampang Melolak itu Tapi kalau Nguaji terus Sampai anak Merabuk Jalan-jalan Nanti Lama-lama Anak kamu Cara berdua Ngaji itu Problem Mulanya Kudus seimbang Seimbang Maksudnya Anak-anak Dulanan Dituruti Hai Bujumu Najuk Ngetromulah Besen Beku Turuti Lagi Mangkel Turuti Ben Bujumu Cerewet Juga Balik Menang Bujumu Mertua Cerewet Bujumu Rakyat Susah Mertua Apian Karena Kadang Anak Lebih nyaman Dengan Ibunya Timbang Sama Suaminya Tidak Ada Santrita Kok Mertua Apian Enak Ternyata Jawab Enak Kok Bisa Dia Kacau Tapi Mertuanya Apian Jika Anak Tetap Nyaman Timbang Mertua Bujumi Ternyata Baru Timbang Anak Tendang Mertuanya Tidak Mertuanya Mertuanya Tendang Tidak Tendang 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 Masih bisa diberi suarapan, diberi uang jalan Semua saja Yang saya ingat Mangannya rajinlah, sarapannya rajinlah Akhirnya Tapi ingat Tapi orang Tuhan ini cerwet juga Mana itu Maksudnya mau-maksudnya Maksudnya mau Mau tidak ada bujum Karena Alhamdulillah Ini cerita orang Tuhan Terus kedua itu Ini kisah nyata Ini tahu mantu tunggal Itu suwayan Mereka orang Tuhan Suway Padahal bujah itu Rasa ada duit Karena orang Tuhan itu Orang dihubungan baik Sama Malikat Mikael Terus Sering dihubungan tidak sepenuhnya Sering dihubungan tidak sepenuhnya Jangan lupa untuk mencari Kalau orang Tuhan itu Kalau orang Tuhan itu Maksudnya mereka ingin Terus Terus ngerti Mikael tidak berkenan Tapi Sering tidak sepenuhnya Untungannya itu Ini adalah orang Tuhan Dia pertama Saya tahu Suway-suway Jadi Adik ayu Adik IP ini Ayu Dirapi Suku Suku Tamat Ini Mertuanya itu Suwayan Mantu Singkatnya Mertuanya Ngajak Mertuanya Akhirnya Mertuanya Ya Allah Bodoh Kulogus Dimertuanya Dimantu Melarat Saya Bodoh Dimantu Sukit Ngenes Langsung Loro Jadi diantara Kadang ada masalah itu Kita tidak pernah ngira Pas mantu Tunggal Tunggal Gak dirival Terus Bila Bila Manti Benda Benda Tunggal Itu Terus Mertu Masjub Nong Gak Benda Benda Sampai Ngajik Katus Kitab Ngeten Jadi Memang Manusia Tidak Ada Yang Sempurna Saya Sering Tahu Makna Tafsir Justru Dari Kitab Tasawuf Dari Kitab Luhut Karena Tadi Ini Kan Gak Kitab Tafsir Gak Kitab Tafsir Tapi Beliau Tahu Kenapa Yahya Dikatakan Sayyid Ini Kan Paradok Karena Mengatakan Allah Sementara Allah Hakikatnya Adalah Sayyid Yahya Yahya Hanya Abduo Oh Dikatakan Saya Itu Tuan Tuan Maksudnya Mengelola Mengelola Hawa Nafsu Menaklukan Hawa Nafsu Kalau Kamu Kan Dikelola Nafsu Berarti Itu Tuan Budak Budak Setan Budak Nafsu Budak Khayal Budak Turu Budak Turu Budak Turu Anak Budak WA Terus Antum Sayyidun Itu Antum Sadat Budak Sudah Budak Budak Nafsu Jadi Lian Nabi Yahya Kodaran Sayyid Merkokana Holiban Ala Arbati Asya Dia bisa Mengalangkan Empat Hal Nafsu Wa Iblis Iblis Wala Lesan Kalah Lesan Lesan Kalah Jadi Rau Harapan Di Presiden Rau Tetap Lumayan Di Presiden Lumayan Setuntas Masalah Akhir Selesai Dibimbing Nabi Munafek Yang Dibimbing Masalah Biasanya 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 Masalah Diselesai Biasanya 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 Dibimbing Pantes Pantes Mulang Pintar Biasanya Lumayan Sangka Rau Jadi Rau Rondok Nabi Rau Sambisi Neman Neman Mari Kecewa Mari Alal Hawa Ngatasi Ngalah Hawa Nafsu Wala Iblis Wala Iblis Wala Lisan Wala Ngalah Nolisan Wala Hodopi Ngalah Ngatasi Sifat Hodopi Jadi Melani Nabi Nabi Dawa Tak Isya Abdud Dirham Tak Isya Abdud Dinar Jadi Pernah Nabi Ngandani Seorang Sokhabet Yang Sering Pertiungannya Itu Uang Disana Nabi Tak Isya Abdud Dirham Tak Isya Abdud Dinar Malah Nabi Kitab Kitab Imam Huzali Lui Paraman Dan Saya Percaya Riwat Itu Nabi Nabi Dinar Nabi 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 Howa nafsu, kok enggak gimana coba Kita nak nuruti howa nafsu kebaikan rival kita Sampai enggak tahu Kebaikan rival kita itu sampai kita enggak Enggak tahu, ketika Allah yang Pengheran saja Tapi kita baru kompetisi Pilpres, pilek saja Kebaikan nafsu sudah enggak tahu Itu mesti nafsu, tak jamin itu nafsu Orang kok mungkin Tak jamin 100% itu Nafsu Kok ngakwe rapi Mustafa Orang gampang, ngaji kok ngarep Ngeruaknya, mesti nabisinnya ya mulang Tapi dia ini Soal ngalah nafsu ambisi terus gelam diulang Faham ya Kalian kadang merasa takabur wang kok mulang Mustafa Jangan-jangan saya soal adab Lalu siap dijajal Mulang aku ya siap Tapi saya reiklas kan lo yakin Oh, ada demo nasional Yakin Jadi, enggak gampang Makanya Zaman Nabi Sugeng itu Kalau didik sohabat itu Sampai nyon sewu Pernah ada satu dialek Sohabat yang nyon sewu Orang rendahan Digojlok sampai sohabat Yang papan atas Ketika digajlok terus Nabi Duga sampai Nabi Duga Kamu kalau masih sering menyepelekan Sohabat ini Karena miskin Kamu itu ada jahiliahnya Itu sohabat yang tadi menyepelekan Saya Fawawah La arfa'an narokobati Hatta tatu'ah Demi Tuhan Saya tidak akan mengangkat Kepala saya Sehingga kamu menginjaknya Itu di depan Nabi Dan dia terlentang terus Sampai orang yang diinjak Itu mau menginjak Saking hadman Apa Pada hawa Nasunya Jadi keangkuannya Untuk diliangkan Sampai dia siap diinjak Apa Kepalanya Dan sumpah Fawawah La arfa'an narokobati Hatta tatu'ah Saya tidak akan mengangkat Rokobah-rokobah Itu wilayah seputar kepala Sampai engkau yang menginjak Akhirnya diinjak Sama sohabat yang diinjak Tadi baru dia Jadi dulu orang Hadman nafsi Itu sampai seperti itu Dan itu disebut Tuhan Karena Hakikannya sama Kita tunduk sama Allah Kan karena kita nurut Nurut itu karena kalah Saya ulang lagi ya Kita tunduk sama Allah Nurut Nurut itu karena kalah Sekarang gue tunduk Berarti karena kalah Berarti gue yang menuhankan Hawa nafsu Makanya bisa saja Orang-orang seperti ini Nyonsau digiring Dengan pengiratnya Dalam keadaan sirik Padahal nakwe sirik Uduk Soh sehingga bisa Dimaafkan Itu corok ilmu-ilmu tasawuf Dan ini sah Secara ilmu Merkona ayat Aro'ai tamanit ta'khoda Ilahahu hawah Apakah Muhammad Kamu bisa berpendapat Ngadepi wong Sing dadeknu hawa nafsu Sebagai pengirahannya Itu serai Tanjik nabi Sing kekasihnya pengirahannya Raih so Mimpin wong Sing dadeknu hawa nafsu Sebagai pengirahannya Wangil Pakein argumentasi Kakein argumentasi Ya coba Guru-guru Sing top seiki Ngintruksik nalumnena Kon milih pilpres Woy kangilan Mereka yuk Wah Pak guru terlalu lugu Orang-orang Info Woy kangus Dokumentasi Woy kangus Itu paling bahaya Dalam ilmu tasawuf Sampai orang Dan itu sah Apakah kamu Muhammad Kui ngadepi Apakah kamu Muhammad 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 Artinya gini loh Selama ini kan kita Gampang nuduh orang lain sirik Ya oke lah Kalau sirik resmi ya Tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga Nyemba Watu Nyemba itu sirik resmi Ada KTP-nya Ada sertifikatnya Itu sirik-sirik yang Resmi ya Tapi sirik dan resmi Sebetulnya sering kita lakukan Ya tadi Ngaji baik-baik duwek Abadi Wah itu kan Wah itu Makanya sirik seperti ini Jenis sirik kofi Sirik seng banget Tengok Samari Tapi sebetulnya Manusia itu yang ngerti Narasamar Tapi yang dilotok Loh kulohan Nisaan ini sering Sepuluh bujok Bukan karena saya Inol kumputan Karena tadi Justru ketika saya menang Harus ada Hetmu nafsi Nafsu kita harus kita kalahkan Meskipun istri saya Juga sering minta maaf saya Karena tadi ini bukan urusan Sok bijak Itu enggak Kulohan biasa Sepuluh anak Kulohan khasan Biasa Bapak maafin Tadi janji Tidak itu Kenapa Ini Hetmu nafsi Hetmu nafsi Mengalahkan apa Hawa nafsi Kajian Nabi Biasa Kajian Nabi Bahkan Kalau Keterucut Kajian sohabat Kemudian sohabat itu Geloh Itu nabi Sampai Nunggu nangis Ya Allah Kalau saya Semoga itu Menjadikan Kafarah dia Semoga itu Menjadi apa Ya masyur itu kan Ditarah-tarah itu Nabi itu Pertama datang ke Medina Setiap orang itu Punya nama dua Misalnya Nama dulu Melenial Terus Dibaptis Nah ternyata Panggilan Hakopnya itu Sahabat tadi benci Tapi itu Sudah jadi Trend Di Medina Setiap orang Punya dua nama Nah Nabi Karena Nunggu nunggu ikuti Trend Adalah Ikut-ikutan Karena Nabi Pertama kali Rauh Tunggu di Medina Ada suhabat yang Mengingatkan Kalau dipanggil itu Orangnya Nggak seneng Rasulullah Nabi langsung Minta maaf Dan melafatkan Satu doa Yang saya hafal Sampai sekarang Setiap orang Muslim Siapa saja Yang pernah Sakiti Yang pernah Saya lukai Maka itu Jadikan Kita Nggak Ngelukai orang Itu Karena kita Punya otoritas Kayak Tuhan Orang lain Salah Kita pasti Benar Itu jenis Abdul Nafsi Disini sebut Abdul Khadab Abdul Khadab Nah sebetulnya Kalau Pilpres ini Orang kayak saya semua Itu kan normal Jadi ya sudah Ngakui keberikan lawan Saling puji Nggak apa-apa Sehingga Pilpres ini Nggak seru Terus baru Jujuk-jujuk Di Presiden Nanya Wah Itu Balda Tentai Batun Tentai 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 Tapi Kalau Paling Tentai 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 Pengheran Gusti Saya Sopan Sama Yang Belajar Bukti Apa Saya Yang Sopan Ke Jogja Bukan Mereka Sopan Ke Saya Tentai Tentai Sopan Tentai Sederajat Soal Tentai Semula Tentai Saja Ini Soalnya Dijajal Aku Sengajik Tentai Tentai Wani Tentai Wani Tentai Somasi Tentai Semula Tentai Tentai Jadi Nabi Itu Sampai Seperti Bahkan Nabi Itu Sering Dahar Ini Lawang Ini Jogoh Samping Kepingin Tawa Dan Nabi Tentai Tentai Yang Misalnya Di Kursi Sampai Orang Yang Biasa Mulia Bukan Kasa Budak Terbaik Malah Nabi Bang Bukan Kasa Budak Terbaik Dan Nabi Kalau Mangan Rapati Priyai Kayak Khas Awam Jadi Dijini Dikelemuti Terus Tisun Dengkule Saksak Misari Dengkule Bahasa Arab Saksak Kental Dengkule Dengkule Saksak Isin Tawa Jawab Saksak Jubahan Jawab Jawab Dengkule Dengkule Bupati Terus Mangan Klamuti Dijim Isin Jawab Oh Isin Neng Riwat Riwat Habis Nabi Kalau Dara Seperti Apa Oh Isin Kasak Mustafa Isin Kirt Badal Mok Dar Ini Kedung Sang Kaya Ratahu Mangan Mesti Kakan Perhitungan Malai Bawa Barang Tudang Bupati Mangan Swidi Kaya Dih Tapi Baru Berkat Waduh Jadi Nabi Itu Sangking Inginnya Melatih Tawa Dalam Banyak Hal Kaya Orang Awam Belanja Sendiri Di Pasar Ketika Istrinya Bawa Ya Gak Boleh Sohabat Memaksa Bawa Ya Gak Boleh Nabi Masyur Ngintikan Sohibul Hakki Ahaku Ayy Ahmilahu Sebagai Sohibul Mata Belanja Sendiri Nabi Di Pasar Kadang Belanja Arang Arang Gratisan Itu Akhlaki Nabi Belas Akhlaki Rojo Makanya Saya Sampai Sekarang Tiap Dua Minggu Mesti Terseteng Pasar Selain Niat Hiburan Jadi Kalau Cek Ketop Biasa Pasar Biasa 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 Santai Giling 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 Gila Wah Wah Tadi Jani Raku Takobal Wamin Aminkum Takobal Ya Karim Dan Itu Unik Uniknya Tadi Nabi Itu Kan Orang Hebat Mestinya Orang Hebat Disifat Allah Dengan Sifat Sifat Super Hebat Tapi Kadang Tidak Juga Kadang Tentu Nabi Hebat Karuan Tapi Kadang Allah Nifati Nabi Mohamad Aku Ngutus Kabe Nabi Mangan Melaku Pasar Sekarang Mana siap Baca Ayat Itu Bang Kone Radis Santri Tapi Belun Jodih Allah Itu Pernah Nifati Nabi Dengan Sifat Yang Sangat Sangat Sederhana Saya Tidak Mengutus Seorang Rasul Kecuali Mangan Yoko Umum Woyam Syurna Fil Aswat Dan Jalan Jalan Di Pasar Nabi Itu Kayak Orang Awam Dalam Perilaku Dalam Tapi Nak Sholat Luar Biasa Mulang Luar Biasa Tapi Dunia Biasa Mulai Buju Ngamuk Biasa Sarapan Disediakan Biasa Dan Nabi Respon Apa Aisyah Tidak Ada Yang Pakai Mangan Sarapan Santai Ajarilah Kue Tanyanyi Gak Ngerega Ini Woyam Lagi Derega Orang Nabi Kelakuan Kue 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 Kira Dari Nabi Dari Kia Orang Jadi Nabi Itu Luar Biasa Terus Nabi Rilek Misalnya Wisniat Poso Poso Sunat Sarat Wisniat Poso Jumlah Masa Enak Ya Rasulullah Saya punya Masaan Kesukaan Anda Ya Sudah Aku Rilek 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 Istiqomah Dala Nabi 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 Tapi Aku Engjari Nabi Kriminal Kriminal Di Diajari Milih Untung Aku Kelakuan Abdu Naf Siwa Abdullah nah dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanallah di asroh bi abdihi aku gak abduah jadi apa aku abduah 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 become abdua abdua aku bisa ingin ini aku pas main wa ngeleng sholat apa pas sholat ngeleng wa aku aja jawab ayo jawab kimizsali ATM ketelan mesin pas sholat ngeleng ATM apa pas ketelan mergup demi sholat jadi pas ngebohan ATM Allah Akbar semelayu apa pas Allah Akbar ini jawab ya jawab ya saking setakwam pengirahan ngebohan ATM semelayu orang buku anak nopini Allah Akbar semelodat melayu ini majid lali nak ATM semelayu apa sih nanggono ayo tajam bus warga saya apa 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 antri antri mau nomor telus ngerti komat tetap antri jawab ya jawab ya tetap antri itu berarti Abdul ATM atau Abdul ayo ayo suju gue tenang khusuk lah gak segera khusuk laruan gue apa gue misalnya ATM tetap buat terus tau pemengayu zaman sahabat orang anak zaman sahabat itu sampai transaksi wadarul baik itu yang tinggalkan transaksi ATM termasuk transaksi enggak transaksi tapi saya juga gak ngajarkan ATM tinggal itu satu-satunya asetum orang 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 ngajar tapi kan bisa di-cancel saja faham ya rata-rata bawa cancel bawa tono bawa terus kira-kira wadah sengaja aku 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 lakuin sebahagian Allah tak ulang pirang pancet gak ada perkembangan ya tetap jubok kok tadi ulmal tapi aja terus ben wiling-wilingan orang lakuin lakuin aro'ayta manitta khuda ilah hu hawa melalui Nabi 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 Dawa abu gudu ilah in u bid fi l ardi hiku hawan nafsi elek elek pangeran ya tadi logikanya tadi diarani pangeran mergot top top itu kita tundui tentu pangeran Allah itu hakikat seolang lagi tentu pangeran Allah itu hakikat tapi kita Tuhan kan itu subjektifitas kita seorang lagi Allah pangeran itu hakikat hakikat objektif Allah pangeran itu hakikat objektif tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top ya kita tunduk sama Allah mengabekan yang lain ternyata enggak Allah manggil sholat kita demi ATM demi duniawi kita ngalahkan Allah memenangkan uang nah seperti ini kamu menuhankan Allah menuhankan ATM makanya disebut abogadu ilahin kamu menuhankan menuhankan gitu kok terus protes ya orang mungkin goblok mengerak duit ATM saya ulang lagi logika menuhankan kan beda dengan Tuhan kalau Tuhan tentu Allah kita sepakat dan itu absolut tapi menuhankan itu subjektifitas kita faham saat anda mengalahkan Allah demi hal duniawi berarti kamu menuhankan duniawi laku-laku anda menuhankan orang laku-laku laku-laku bulat balik menuhankan orang dina tapi yang menuhankan sholat utawi terus kurang itu nangis ya Allah masa saya menuhankan orang yang sujud yang jendeng saya dengan khas anak saya kadang saya gelap berkara kadang yang menuhankan tapi bareng sujud kusti cik angkuh Allah kok menuhankan sujud kalau saja ibu-abu yang menuhankan sampai tapi jamaah maghrib sudah sujud enggak menuhankan sujud enggak sujud tapi luar biasa sujud pengheran pengheran mengalami sujud karena rukaan sujud pengheran mengapresiasi sujud mengapresiasi orang yang aktif pemilih mengapresiasi di Nurani lupa komunikasi jurgam jurgam jadi presiden siapa menuhankan tanggung jawab ngarepe pengheran bayangannya tanggung jawab ngarepe pengheran maksudnya takok pengheran di mana takhtaru ada walam takhtar ada terus jawab dia lianna hukadah pengeheran raka wabodoh sekali-kali ada yang pengheran senangannya ada berita ada pengheran hukumnya pengheran tak boleh ini jadi ini harus kita latih sehingga saya berkali-kali maturnuh ulama-ulama kadang di luar kitab ada mutiara kata ini kenapa Yahya yang abduwah dikatakan oleh Allah sayid kan gak masuk akal karena sayid maknanya Tuhan Tuhan itu gak terkalahkan karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu berarti namanya tidak Tuhan tapi Budak jadi aku pemeran susana yang film Budak Setan penghanyatannya aku kalah setan aku sering film Budak setan kelakuan ini Sofran Asawri jadi wali ruang samu terus sering wiridan itu biasa Sofran Asawri senangnya ngaji di sekolah senangnya ngaji jadi 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 wali gara-gara nak duhur kan misalnya jam rolas ini setengah rolas misalnya asar jam telu jam telu kurang lima menit dia dia 40 tahun belum pernah datang ke Mejid sebelum Adan pasti sebelum Adan ditakai ini pas ini wongalim wongalim itu khasih raku hati ridan suwi semestih tak jamin ditakai kenapa anda begitu aku izin pemeran aku nukal abdis budak seleng marah ini diceluk misalnya aku misalnya aku jadi ke dalam mebah ngerti nak jam woli misalnya itu ada kopi misalnya terus ronu tetap ngerti diceluk ada kopi lagi ronu itu celuk 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 terus ngerti nak yang mongal pengiran manggil khayal tetap ngerti diceluk aku mau jadi budak celuk mau orang kok ngerti diceluk budak celuk setempe maksud faham itu itu bisa diwali kira tau mikir kono merko rala wali jadi uang narah wali mikir kono tapi jamin tetap rala wali kok inisiatif pede mau bisa tiru itu wali kopi pasta itu abad jadi wali wali kawel ini kan kebaikannya itu tidak dengan idenya tidak dari idenya sendiri tapi lumayan tapi sufyan asawri itu mahami perintah sampai gitu makanya tidak ada orang salim sufyan asawri sampai semua ulama sepakat punya madhab itu ada lima menambahkan sufyan saawri masyur itu di kitab kitab cuma karena dia tidak punya murid yang membukukan madhab nya sehingga mundaris hilang tapi populer dia tidak bisa tertutupi oleh imam syafi imam malik sama ngaji kita sering ada kata sekolah sufyan asawri dia juga gurunya imam syafi gurunya imam malik dengan imam malik saja senior sufyan masyur imam syafi sampai salim itu termasuk barokannya ngaji sufyan asawri tapi dia kebetulan nasibnya kurang baik aku murid kue guru murid tidak dokumentasi apa dokumen dokumentasi kan rekam yakin lalinan terus ngerekam jadi dokumen itu mergoyakin lalinan karena murid kue salim jadi ngerekam itu di kue imam syafi itu kan di murid papan saya sudah di imam syafi ini yang kaljade lah musjani robi terus musjani robi bu budi terus terus muntun murid yang zaman riyan ahmad bin hambal ini terhitung karena akhirnya ahmad bin hambal itu mustakil punya madhab sendiri disebut madhab hambali itu kalau imam syafi ingaji itu ditulis sama imam uzani imam bu imam robi sehingga kalau ulama setelah itu mengutip madhab syafi itu redaksinya kola fil bu bu itu nama orang tapi kalau mengutip madhab syafi itu kola fil bu bu karena imam syafi ingentikan yang mendokumen bu sehingga disebut kola fil bu bu dan imam syafi ingentikan itu aneh mengalim itu aneh jadi kadang sesuatu yang serius ingentikannya labak sabihi la arobi baksan ya rapopo murid itu terdebat maksudnya rapopo itu caranya ngomong kan gak debat kan gak paham jadi misalnya imam syafi ditakok ini ini kisah nyata misalnya kan najis ya kemudian misalnya ada apem tajajan kena itu najis itu yakin yakin itu definisi apa hukum pengheran itu itu definisi bahwa itu hukum pengheran ternyata orang syafi bener itu bener itu hukum pengheran itu definisi pengheran tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu itu paham aku kan gak paham mereka orang alim orang alim paham maksudnya itu rungk nol awas nol barikin insyaallah lumayan ya rungk misalnya kertas kena Mustafa khusyuk najis gak najis muta najis muta najis artinya disujani sepakat itu hukum definisi atau hukum pengheran definisi berarti rapati wali maksudnya itu hukum pengheran ya muridnya semua definisi tapi kan itu bisa di generalisasikan bisa dimasifkan anggir barang suci kena najis muta najis mestinya itu kan jadi kaedah jadi apa itu orang 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 berarti aku najis kaget muridnya ya kok sakit manus itu Mustafa ini apa saja mani kan mani ini lewat dolan ayo jawab lewat berarti mani itu najis suci definisi lah iya itu sebagainya lah anak panceng definisi itu masif mani ya najis berarti Mustafa ini kombinasi mani dan baul ya apa padahal mani hukum suci nang suci bik najis hukum pangeran cuma ada definisi umum angkir kenek najis kecuali sing coro pangeran gak najis contohnya kaya mani kaya dok pite misalnya pak hudi dok pite dicekel wajib hijik gak api sholat ya wajib hijik padahal jelas mesti dok pite keluar dubur berarti ngelihwati balanya telek aku ngaji pekeh jadi aku bisa ngaji barokai sinang pekeh aku sinang pekeh mulai kitab nganti hatam selalu jumlah rencana pasanan sulam sapi nganti ngaji ngaji pekeh terus nanti saya bayang pengajian tambah bayang pengajian suarga wajiki suarga misalnya wajiki suci halal halal haram itu sampai biaya sembron itu tetap halal haram sembron nah ini berarti najis sampai suci hukum pengeran apa definisi hukumnya pengira terus aku ngasal nabi cari mam safi murid itu mbak disik sudah ngalim mam safi misalnya ilmu pitu orang kaya kue aku ini orang disik mau kacik sidik makanya kadang-kadang gurunya mati terus murid memperkenamirkan diri di madab dewe kacik sak jengkal apa sampai kan kaiso ngatik di madab dewe gusb disik mau jalan aku tak mau tafsir bedawi jajal lah nak wani nabi kue tikus terus kue ngorek tafsir apa bedawi wah ya marah nak wani 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 ngaji loroi bayari kak bayari ragel e kak namun imam safi sangka ngalim ada murid yang bantah laukan al maniu finaf si itu karena memang saya hafalkan itu ada di kitab om laukan al maniu finaf si hit to hiron laka na fi makroji himayu nad jisuh murid itu pinter kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci laka na fi makroji himayu nad jisuh tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu yaitu harus lewat makrojul baul lewat dalannya apa oh ya suwi bos misalnya lakar perang centi umumnya perang centi bos kayak biasa ngukuri bos biasa ini 6 barang hak tidak usah perang umumnya berarti lewat suwi barang cair lewat misalnya ada mushtafa seret sekian 00, sekian detik langsung mutan itu lewat suwi mani lewat makrojul jual itu detik itu perang centi lo kok agak ngukur bos ini gayanya sok khusuk berarti menak mentola berarti 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 itu kan uyuh cair lewat dalannya uyuh apa mani itu yang cair lewat dalannya kira kira dalannya muyau kan sisa sisa sebuah suci ini kan bu kira kira nacis tapi ulama icba anak maniku suci kalau betul mani itu suci tapi proses keluarnya toh ngiliwati barang woy mam safi ngamuk bantah murite ngamuk tapi seneng rahm murite halim seneng ngamuk terus seneng terus tapi ngamuk menang kalah ngamuk tapi murite murite pintar tiba so bantah ini perguruh aduk mau samin awaduk nah perguruh paham Imam Shafi'i terus dukoh masyur ya justru iku nunjukna kudruh pengeran Allah ku kudruh ngelola barang suci so ngelola barang najis terus Imam Shafi'i mau cahaya wa innalakum filan amila ibrah nusqikum mimma fibutunihi mimbayni farsi wadamil labanan kholison saat ini ada susunya sapi ada susunya unta itu dikelola pengeran kok kotoran ambik kok darah jadi susu ya lewat proses ada yang ambik didatik na pengeran susu ya lewat proses najis ada yang tetap najis rupanya uyah ya kepen pengeran kosongnya usah kecangkeman semuriteng geng geng artinya kan nyata coba sapi ku sapi ku ngelola apa coba ada yang tetap puyuh tetap taek tapi ada yang jadi susu kok susunya sapi mau hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis kok orang muning uno ya mereka ngomong kuasa nah itu yang jadi mati tapi ahli sunan apa wal jamaah maka kita harus menganggap indonesia kutohut negara kafi harus mengguno kunan iku itu barang api itu lewat gesekan barang yang rapati bener senine urib yaus ngoniku mimpi farsi wadamin kue kancangan ngomong fasek malah dadek naati muabe mereka syukur kok kue rapati fasek kue kancangan pengalim kadang marik hasut orang kue enak ngono dicucupi dihormati ya orang mesti dunia aku kabe orang kadang kancangan ngomong fasek syukur mereka kue luwes oleh dibang dikni barang kancangan wali dicucupi orang untuk salam temblik malah hasut dunia aku ramest dikabe mereka butuh pengelolaan pikiran makanya seperti yamukolibalkulub sabitkolbi ala dinik kalau dikancang yang sok suci orang yang ngayu itu merem orang yang ngelak enggak tanya aku malah dosa itu kiai latihan yang menikah maksudnya bagus laman samud orang yang ngelak terserah dosa mereka jadi orang yang ngelak bukan nafsu orang yang ngayu nafsu jadi dirinya merem orang yang ngayu orang yang ngelak orang yang ngelak tanya seiki orang ngelak itu caro-roh kalimat mbak kue rapopong kue ranafs ini misalkan orang dosa dosa jadi aku ngelak orang yang ngayu dosa nisa buat ngelak dosa ngeyak jadi padahal bakat dosa paham ini dikancang kiai ini kisah nyata dikancang kiai raglim kanjanan gus raglim kanjanan gus ini tangklet gus 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 meskipun baik rakyat-rakyat gus gus padahal akrab gus tak anggap kaget kaget pengiran laki takok apa juk ngandani tak 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 jawab wongkwe tuaku kecangkeman juk dhani tak dhani jadi kita jadi kita ini tetap berhenti misalnya aku kancaran mustafa terus jangan-jangan karena saya punya motivasi mustafa kena tak kongkon kalau kancaran gus 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 kamele kena tak kongkon kalau berhitungannya kan aku peron baru misalnya aku mau kancaran pahuti kan kena dikongkon misalnya akhirnya kancaran mustafa kena dikongkon karena tadi jepulnya kancaran terus niat memper budak itu memperbudak ya dosa hasil itu melalui hati aku raga apa aku aku tidak tahu orang bu aku pengheran kenal orang 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 jadi pentingnya jeneng ngaji mereka itu rambut kadang kancaran yang saya menteri menteri itu orang atau pejagat tidak saya hasil kancaran orang yang lumpuh tidak saya saya ingin ngamal berarti kancaran orang lumpuh malah ingin ngamal kancaran menteri saya saya apa ini apa kancaran orang lumpuh saya saya inspirasi ngamal sementara kancaran bupati malah saya ingin tapi dikancaran orang lumpuh terus saya kancaran bupati saya hankal hankal buka bersama belok sebar makan warag mulai tapi gak kamu kalau kamu 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 ? Loh, buka bersama dok Ganti takut-takut ada kekilihan Loh, mau ini juga lebih enak Kelakuan kok dong Oke, sehingga kelakuan ini Oke, lho Enggak ada yang menikuhi lho Ini suka-buka disepukur pengirat Tapi sehingga jelas Kulah setuju, maaf Karena tadi ngelolah hatiku gak gampang Loh, masyur, gue kancara nung fase Kadang tersentuh bina masyarakat Yang fase, kancara nung soleh Malah gue kepengen hasud Masyur, gue gak ada cerita banyak Tentang itu Suatu saat Hamid Pasurwan itu kan terkenal wali Tentu yang tamu banyak Suatu saat ada yang hasud Kok enak terkenal wali Yang memberi banyak Sanat samut hasil Karena saya diceritani Bapak saya Dan Bapak saya itu dekat sekali dengan Pak Hamid Karena memang beliau masih misanan sama Bapak saya Misanan cari sama Bapak saya Mungkin saya aja menangi Tapi saya gak faham Menangi tapi saya gak faham Dulu sama Bapak saya itu akrab sekali Terus orang kiai yang hasud tadi Datang ke beliau Mungkin karena beliau mukasafah Tahu kiai ini hasud Enak ya Jadi wali aku enak Dua ya Jadi Pak Hamid Dua ya Mobilnya Mersi Pak Hamid pas itu mobilnya ya Mersi Sama itu Jadi ini dibuli Mungkin seorang hasud Ini setan tenangnya Terus kalau gue banyu Satu gelas penuh Gelas penuh Mungkin melampar apa Tapi syaratnya Gelas ini jalan betor oleh koca Jadi Pak Mersi Bawa gelas Beker oleh koca Jadi wati Ya tiba Dujak mubung Bungu pengalun Barang-barang Penak Pak Mersi Bukan penak Mergi Joko Terjadi Pak Hamid Odo Aku wang parat pengirahan Ini juga paratku pengirahan Orang juga duit Emang sama penak Artinya orang yang Sudah dekat awal itu kan Mas Zulbillah sibuk dengan Kayak aku ini kan Jari wang ake kan Dipengaruh ake Jari ini Tapi aku serak rosak Sibuk mutolak Sibuk muasolah Bik pengeran Sibuk kangen Rasulullah Aku masih tahu Belas yakin Belas Ya emang itu Gak ada umum Muka-muka Sintau ngaji Kula Terus berodosan Tapi kalau Niling rake ini Mustafah Ya ramungkin KB Wahali Wang parat pengirahan Nilingi Allah Cuma Bari niling rake Ternyata Gaya Mustafah Tersiling Nah ini penting Saya utarakan Jadi saya ulang lagi Bener Imam Shafi'i Jadi hukum Pengeran Itu Raya Dijeneralkan Secara Mas Ada hukum Yang gak bisa Masuk Kias Karena itu Kersani Pengeran Mas Masyur Jafar Sodik Jafar Sodik Puterannya Muhammad Bakir Masih cucunya Kanjik Nabi Keberapa itu Jafar Sodik Bin Muhammad Bakir Bin Ali Zainal Abidin Bin Hussein Fatimah Terus kanjik Nabi Berarti cucu Ke enam Masyur Sayyid Jafar Sodik Sayyid Jafar Sodik Itu kan Agak-agak Pernah ya Pernah ya Agak-agak Rival Dengan Abu Hanifah Tapi Rival Ilmu Bukan Rival Pilpres Rival Rival Ilmu Bukan Rival Bedo Jagul Jadi Debatnya Bukan Tentang Itu Singkat Cerita Abu Hanifah Kan terkenal Ahli Kias Tukang Kias Jadi Hukum-hukum Agama Itu Dikembalikan Ke Kias Terus Diparani Bik Sayyid Jafar Sodik Itu Awal Akhirnya Abu Hanifah Ngakui Kalau Sayyid Jafar Sodik Itu Gurunya Makanya Abu Hanifah Selain ngaji Sama Imam Muhammad Akhirnya Beliau Menulis Termasuk Guru Saya Sayyid Jafar Sodik Diparani Sayyid Jafar Sodik Ditanya Kamu Masih Punya Tradisi Kias Itu Dudupan Umum Di Masjid Masih Gata Saya Jika Tidak Ada Quran Tidak Hadis Kemudian Tidak Ada Ahwal Sohabah Saya Ngias Ngias Menanalogikan Hukum Tapi Kamu Melakukan Itu Kalau Dorurat Kan Terus Abu Hanifah Jawab Lima Kenapa Terus Diceritani Ilam Ana Awalaman Kosa Iblis Pertama Yang Dengan Logika Kias Adalah Iblis Iblis Itu Cara Berpikir Adalah Tanah Dengan Api Itu Unggul Api Karena Tanah Bisa Dibakar Api Pokoknya Dia Cara Berpikir Itu Dengan Logika Sehingga Dengan Berpikir Itu Dia Tersesat Maka Hentikan Kias Anda Tapi Kata Buhan Hifah Saya Harus Mengkiaskan Terus Hati Misalan Coba Berikan Contoh Yang Kira-kira Saya Tunduk Tidak Selalu Mengkiaskan Saya Jafar Sode Karena Beliau Seorang Fakih Beliau Seorang Alim Fakih Ataro Anad Zim Wal Qotli Ayuh Makbar Lalu Zina Sama Membunuh Orang Mu'min Dosanya Besar Mana Dosa Zina Dengan Membunuh Orang Mu'min Dosanya Besar Mana Semua Ulama Pasti Jawab Al Qotlu A'zumu Minas Zina Dosa Membunuh Orang Mu'min Tentu Lebih Besar Ketimang Dosa Zina Banyak Banyak Apakah Anifah Mulai Ngeber Iya Juga Saya Ulang Lagi Desanya Zina Sama Membunuh Orang Mu'min Tinggi Mana Jadi Kalau Zina Matanya Mustafa Dosa 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 Tambah Gede Dosa 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 Tambah Gede Sesuai Makame Makame Tapi Kenapa Saksi Zina Harus Empat Sementara Saksi Pembunuhan Cukup Dua Andekan Nuruti Kias Kan Saksi Pembunuhan Harusnya Lebih Banyak Sabu Hanifah Mulai Ngeber Mulai Ngeber Ngeber Terus Abu Hanifah Insof Insof Itu Sudah Saya Katakan Tadi Sebenarnya Saya Mengkiaskan Itu Terus Kata Kata Jafar Sedik Gak Bapak Kalau Begitu Gak Paparnya Gak Bapak Kalau Terpaksa Kias Tapi Selagi Tidak Jangan Ini Juga Yang Jadi Ilmunya Imam Shafi'i Sehingga Meskipun Kita Punya Kias Masif Kias Masif Kalau Barang Suci Kena Najis Pasti Menjadi Najis Tapi Tetap Saja Kita Tidak Memasukkan Mani Dalam Kaedah Itu Kita Tidak Memasukkan Mani Dalam Kaedah Itu Tidak Memasukkan Telur Ayam Dalam Kaedah Itu Misalnya Pak Hudi Mustafa Dagangan Telur Ayam Wakbar 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 Makan Wakbar Nyekel Tidak 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 Lewat Dubur Paham Itu Repot Khabin Nah Tapi Ternyata Terus Masuk Lagi Siapa Yang Dimukin Contohnya Bakarud Biasa Dulu Itu Kalau Giling Apa Itu Beras Sedungi Beras Gabah Dulu Itu Tidak Ada Selep Tapi Mulai Dulu Itu Ada Baling Baling Sehingga Kalau Orang Ngiling Gabah Itu Kan Sapi Sengkoyis Kuno Kuno Ngiling Tebu Ngiling Gabah Sapi Untuk Dimuter Muter Terus Itu Jadi Mengiling Nah Di Sengkoyis Dawa Dawanya Kan Paling Kurang Meter Lalu Sapi Yang Nguyong Yang Ising Ngambek Ngomber 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 Angjam Kan Yang Nguyong Ising Ya Ciprat Ini Gabah Beras Ini Nenggan Muin Diceritanya Singkat Cerita Yang Mustafani Sengkoyis Terus Tako Ini 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 Imam Bulgini Aku Ulama Ngomber Tak Tak Aku Murid Tak Murid 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 Urga Ulama Ulama Asing Bergiling Tenang Hebar Mulai Dipangkul Santai Sholat Sholat Masak Yoradi Cuci Biasa Yoradarani Suci Yoradarani Nasi Karena Ini Sudah Jadi Amalun Nas Apa Jadi Amalun Nas Ya Sudah Mulai Dulu Orang Seperti Itu Pernah Sayyidah Maimunah Itu Tanya Sama Rasulullah Rasulullah Saya Ini Perempuan Sing Utilud Pakaian Saya Itu Nyerempet Tanah Karena Perempuan Itu Kan Disunatkan Apa Yang Pakaian Yang Bawah Jini Maxi Ya Kira-kira Kalau Di Indonesia Maxi Itu Kan Mepet Tanah Kan Disunat Cingkrang Tapi Indonesia Contoh Cingkrang Sudah Dihaliran Jadi Gigi Rapatiwani Contoh Salah Yang Gigi Salah Yang Gigi Masyarakat Yang Gigi 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 Bagus Tapi Masih Gigi Biasa Akhirnya Salah Ya Magar Biasa ini kemudian itu hebat jadi orang yang melakukan keapian karena mau melakukan adiknya kita tidak melakukan keapian karena jambar saya tidak bisa diiksa ini ini iya yang sama tetapi itu itu berusaha tidak pasti kesempatan adiknya tidak tidak menawa keapian ini tidak meneridani Allah subhanahu wa ta'ala mener benar Quran benar wawih walah taji al- waha au Undotalli aimanikum Antaperu Wataktau Watuslihu Benar Oja sampai masa lalu Sumpah Masa lalu Kesalahan Justru Beda di halangan Kue ngakoni Ape Karena Walaupun repot Misalnya Kue ngomong Tau masyarakat Tau pacaran Suatu saat Hidup di satu masyarakat Sengiyak Kue Aku dewa Benar kok Miei Wawah Kiril Kono Rangun Kiyahi Kan Kue Bede Pak Pihang Kudutak Sumpah Nuh Tau Wah Tetep Agung Murid Masyarakat Langit Senyum Senyum Beda Uwes Gak Malaikad Uwes Ngomong Ape Malaikad Sumpah Ketemu Kue Terang Ngomong Ape Ape Dilarang Ya Tocok Yang Mese Ngomong 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 Masyarakat Suatu Saat Ngomong Pamit Kuliah Singkat Tocok Malah Dukung Aku Dukung Rappap 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 Suka Biza Iksan Lahi Tahlah Saking Hamparan Gede Iksan Allah Tocok Mulai Saya Seng Suci Suci Jangan Jangan Kau Hikam Muka Tapi aku adilku ada krono hitam, krono panjang gr tenan Suci lah, aku keliru Jadi ditobati kita longgar mereka Saking jembare ihsanillahi ta'ala Warahmati wasiat kullasya Inna rahmati sabakot ghodobi Seperti yang terlihat, nama gho labat ghodobi Selawas-selawas rahmatku, dukaku itu disik rahmatku Bukan Allah terus akannya Tadi ini wakil itu masya Allah Kudu, ini kudu tenanan gitu Mana katanya dia ngelak diridani Allah Merga ngakoni keapian Dia ngelak, gara-gara ngakoni keapian diridani Allah Merga keelekan masa lalu, raso nutup, pentingnya keapian Keelekan masa lalu, raso nutup, pentingnya napa keapian? Keapian Ini napa ngawamin orang Jadi dia ikut disutai diri Allah salah Nanti ini salah pulak-pulak Oh, ada geneman ngomongin Dasar pengawamin itu Tasbiku anwarul hukamah akwalah Fahai fushorotan wirwa sholat takir Tasbiku disi'i apa anwarul hukamai Apa pira-pira nure wong sing ahli hikmah Tasbiku disi'i apa anwarul hukamai Apa pira-pira nure wong sing ahli hikmah Disi'i akwalahum ing dawe poro hukamah Jadi orang yang usulnya Allah hati penuh dengan nur Bareng penuh dengan nur Terus bisa menghentikan, bisa fatwa Orang yang cengkeme lebih cerdas di bangun teke Dan itu repot Ada orang yang cengkeme lebih cerdas di bangun teke Bener aku cerdas Terus beri aku lisan yang ikuti Kalau lisan yang cerdas hati lelah Itu bahaya Ngomongan rati digeru bahaya Tasbiku disi'i apa anwarul hukamai Ini pira-pira nure ahli hikmah Atwalahum ing pira-pira dawe hukamah Fahai tusoro Mwongko sekirani dadi Fahai tusoro Mwongko sekirani dadi Opa atan wiru Opa padani ati Toole nyinari ati Wasola dadi tumukko Opa atak biru nembung no sangking kebenaran Opa atak biru nembung no sangking kebenaran Jadi wongko na ahli hikmah tenan Ulama tenan Nureku luwe kuat Nure luwe kuat timbang omongan Jadi omongan kabelku berdasar sangka nur Misalnya ngerti ini Ini yang aku alami Yang dialami para ulama riyan riyan Misalnya aku nambih merovokasi atau motivasi Tiang-tiang yang tahu doso Jejer keifeki Tapi aku sebagai kiwuso ngomong Masa tahu doso lah Woi tetap ngelakon di ati Duh Saya ngerti apa Apa arti ini Ini ngerti apa Apa arti ini Dosa tidak bisa meruntuh Rohmati Allah Dosa tidak bisa meruntuh Kekuasaan Woi karena kekuatan ati Niai 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 Woi serasa yang dosa Karena kekuatan yang ati ini Para hukama ngerti Ibarat kerajaan Allah Kayak gedung bercakar langit Beton Uang nakal itu kayak semut Yang nakal itu gedung tinggi Buk semutnya bediga Sana main mancali gedung Tidak sih Gila yang putong Tapi orang krono sombongnya Tidak ada seberda Ya nafsulatak natimin Zalatin Alhumat inal kabai Rofil hufronikal Ramamila Allah rahmata Robihi Nayak simu batati Allah Haswabil isyanifil Gisan Ini nafsuku Sekarang burdawi Mantan orang rapati benar Tapi ketika tobat Madhu Nabi Dipeduhi Nabi Ini ngandanya apa Ini nafsuku awaku Ojo geman Kiputu sasa Inal kabai rofil hufronikal Lamami Dosa gede Ngarapi Allah Tidak ada Abunawas tidak dikata Dosa gede Tapi kan tidak mungkin Dosa gede Dosa gede Dosa gede Dan tidak lucu Dosa gede Dosa gede Akhirnya jadi wali-wali Tidak mungkin Dosa gede Dosa gede Artinya ini Meningat ke sekven add Dosa urah Dosa gede Tapi, namun iles ingin hatinya Dosa gede Laman Tidak ada Dosa gede 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 Atau Berbーー Gede Dosa gede itu ngomong-ngomong maksudnya jembari rahmatya Allah nanti api itu nggak bisa terhalangi ilah yaumil yaa maka terus dimaksum itu suara bohong semuanya ngorong-ngorong sopoh paham ya paham sih kalau maksud itu jadi maka itu makanya nomor sisi kuncinya udah sampai kita ngalami fi kulu bihim maradu fazahadahumu waw maradu jadi udah sampai kita ngalami awqagilumatin fi bakhril lejiyahshahu maujum min faqihi maujum min faqihi sahab zilumatum baghla fakoh bat idha akhron jayatahu lam yakad karena hati ini saya lah hati ini dikandani barang bener muntau dosa kok oleh ngiyayu aturan apa tapi saya ini bawa wali yang ngakon nyate kok dilarang sisi-sisi nak ngunuh aturan ngunuh mengkafir oleh islam kamu bisa tahu kafir jadi rileh islam lu geneman kok kamu bisa tahu zinah rileh tobat kutu zinah terus malah wali an ajaran ngomongnya wajan malah kulahkan orang abid-abid fatwa itu agak nguntung tak remes wah jadi orang abid menangnya itu fatwa fatwamu resiko besar bagi agama ini yang bener segini alifasa adun kabirun ahlimun mutahati kuwa akbarumin hujahilun mutah nasi mereka orang abid-abid jadi rumahnya fatwa orang abid-abid itu steril orang abid-abid berkara ini tahu ngomong ada yang ngomong nah itu gak diterusnya meruntuh ngomong itu padahal menik kamu bisa tahu zinah rileh jadi orang abid-abid tahu maling rileh jadi orang abid-abid tapi nak orang soleh-soleh cara fatwa kan gak ngomong keabian gak bakal dilarang ilah ya umil dia kalau api itu jenis al-masyruq sesuatu yang disyareat makanya juga jadi abid-abid fatwa anak ibadah anak ibadah ibadah yang harusnya fatwa aku gak sekali fatwa fasa dun kabirun alimun mutahati ku tapi wa'at baruminuh yang lebih gede jahilun mutah nasi kuwa kalau kadang fatwa aku gak ngomong aku harusnya di Jakarta berapa mantan preman jadi kiai dia jadi melakuknya aku masih selasang mantan-mantan padaran bareng tua datupat ngiyai ini pah 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 waduh yang krameni wakum bukan mongok sing turaturu bareng ngiyai yudha me orang sing tau pegatan macem-macem pidato nikah mawaduh warah yudha me padahal ddk tau apa pegatan waktu taknya tau pegatan terus pidato ini betul apa anak pegatan koordinat mungkin ajaran ngomong ajaran hobo ini setepah bawa ini nikah kedama wadah warah mas insyaallah barokah mongok 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 masyarakat hati menusul itu takkan bahayani rahmat dikulah kadang bayangkan kenapa orang nakal nakal dina umar khalid bin wale atau musuhi kanji nabi orang ngeresak diubah resik dari khalifah dari orang paling apik saat dunya perkara ini angin-angin misalnya orang di gedung bercakar langit kok beton semua semut matang pedigas ini nakal semut nanti sampai nanti planet galaksi Mars semut di gedung malik langit itu pesawat gede-gedi lagi kalau Mars air rakyat itu berdikasan natal cedul macam 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 bener cemen caranya cemen caranya apa cemen makanya bercah berawai nafsul tak mati min sel latin aku mati sangking dosa sing gede in al kabai ro fil kuf ron ikal nam jadi orang menyebel ke kada dibanding sempurannya Allah itu kalau lama itu barang seperti ini dan ini bismillah rahman rahim dengan hatimu jembah rahmat itu pah itu istighfar itu tapi sangking jembah rahmat itu istighfar di mah dewi itu tapi itu bukru itu itu fah jadi sebagian wali yang tetap ngap itu lalih doso mas itu raku lali doso doso iling-iling masa lalu kadang mengganggu kenyamanannya Allah tak alat hubungan di Allah apa 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 salah salah kadang di lalek tapi raku rana sombong berkos ini nyongsong rohmati apa nyongsong apa rohmati sang raku dia raku mantan orang dan orang itu ada duit di akhirnya mobil di pengadilan di pengadilan apa yang saya yang satu hasil dia 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 Saya akan menikmati tentang Pak Kedua.. Saya akan berkata tidak terlalu banyak. Saya akan menikmati tentang Pak Kedua. Saya akan berkata,Tak sebuah Pak Kedua. Saya akan menikmati tentang Pak Kedua Karena. Lepas lagi, waduh, aming. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton